Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di vlog Cak Son Nah, teman-teman, di depan saya ini Lagi ada 2 Baterai ya, maksudnya Bukan 2 baterai, tapi disini ada beberapa Baterai, satunya dari GoPro yang Bawaannya, satunya dari Telesin yang fast charging ya, teman-teman ya Untuk GoPro 9, 10, dan 11 Tapi ini didesain untuk GoPro 11 Tapi untuk yang GoPro 9 dan 10 masih bisa Nah, disini ada GoPro Enduro Disini saya akan Coba untuk ngetes ya 2 baterai ini, GoPro Enduro Ini kapasitasnya sebesar 1720 mAh Teman-teman ya, nah, untuk yang Baterai Telesin ini, dia punya kapasitas Sebesar 1750 mAh Nah, ini 30 mAh lebih besar Kapasitasnya daripada yang punya GoPro Enduro, saya akan coba untuk Rekam di resolusi 5,3K 60fps, tentunya itu Sangat amat boros ke baterai Nah, saya akan coba untuk Meng-compare baterai Telesin ini Dan baterai Enduro GoPro ini Keawetannya lebih awet mana ya Di resolusi 5,3K 60fps Kalau baterai Telesin ini bisa Mendekati Awetnya baterai GoPro Ini berarti worth it banget Atau minimal Ya, dikit-dikit tipis lah Mendekati tipis Atau mana lebih awet Kita nanti cek ya, teman-teman ya Karena baterai dari Telesin ini Ini lebih murah harganya, teman-teman ya Sekitar 50 dolar Kalau sampai Indonesia itu sekitar Ya, 600-700 ribuan, teman-teman ya Dan sudah fast charging Lebih cepat nge-charge-nya daripada GoPro Tentunya, kalau sampai ini Durasi rekamnya hampir sama Atau bahkan lebih Ini keren banget Inilah yang dibeli Oke, langsung aja kita Ke tes percobaannya Saya akan percepat videonya Biar timingnya real ya, teman-teman ya Dan nantinya di resolusi 5,3K itu Akan saya downscale ke Full HD Jadi, biar tidak terlalu berat Uploadnya itu Nah, saya akan coba baterai ini ya Ke GoPro saya Dari full 100% Dia dapat berapa jam rekaman Untuk di resolusi 5,3K 60fps Oke guys Oke, sekarang kita akan tes Pakai baterai GoPro official ya Yang Enduro Rekamannya sama 5,3K 60fps Yuk, kita coba Dapat berapa menit ya Sampai baterainya habis Oke guys, ini saya record Pakai resolusi 5,3K 60fps Ini bisa sampai berapa Lama durasinya ya Berapa Entah berapa 40 menit Entah berapa jam Nah, ini kan perjalanan saya dari rumah ke kantor Paling cuma Ya, 38-40 menitan Nah, kalau sekiranya nanti Ini belum mati ya Saya akan Aku akan menunjukkan nanti malam pulangnya ya Sampai dia berapa menit matinya Oke, jadi untuk Perjalanannya ini Saya gak akan motor vlog Ya, cuma udah sekedar Apa namanya Sekedar hidup aja kameranya ya Jadi saya cuma buat pengantar doang Ini motor vlognya Ya, habis itu saya Saya keep silent Karena udah sering lah Saya bikin video perjalanan Dari rumah Menuju ke kantor Ada di video Cakson jalan-jalan ya Silahkan Ditonton aja video Cakson jalan-jalan Channel Cakson jalan-jalan ya Oke, selamat menikmati Nanti saya akan kasih tahu Report hasilnya Dari baterai telesin Fast charging Kapasitas lebih besar Daripada bawaan GoPro Harga lebih murah Kapasitasnya 1750 Tentang-tentang ya Lebih gede dikit Daripada punya GoPro 1720 Ada 35H Lebih sedikit Lebih besar sedikit Harusnya Bisa nambah Sekitar Berapa menit rekaman ya Oke, selamat Menyaksikan Nanti saya akan memberikan Report Berapa Durasinya Kamu lihat Karena bisa ini Jalan Pangeranan Suatu di dalam kung Terima kasih telah menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton